Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Panahan sekalian Jangan lupa Subscribe, like dan komen channel youtube Kang Bahar Bahagia Oke Insyaallah channel youtube nya Kang Bahar ini Bermanfaat di dunia panahan Oke Subscribe itu gratis Silahkan dukung channel Kang Bahar Bahagia Semoga kita semua menjadi Pemanah yang bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Memanah Setelah keukur jarak cinta yang ada Agil satannya menjadi sempurna Hingga doa Menjadi teknik terbaik Menepatkan rasa Di jiwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Kang Bahar Pemanah Bahagia Semoga hari ini para pemegang sunah memanah dimanapun berada Senantiasa dalam badan sehat Bahagia Kaya Sejahtera Dan semakin hari semakin takwa Sahabatku semuanya Hari ini kami akan kembali sharing sesuai dengan kemampuan kami Yaitu tentang panjang anak panah yang tepat untuk kita Untuk panjang anak panah ini nanti insya Allah akan menentukan juga Bagaimana laju anak panah yang tepat untuk mengenai sasaran atau target kita Karena kalau anak panah kita nanti terlalu panjang otomatis larinya tidak bagus ya Dia akan Ya lebih Enggak tepat lah ininya Yang pas Seperti apa anak panah itu panjangnya Nah untuk mengukuran anak panah yang panjang itu Sepengetahuan kami Mereka maaf itu ada tiga Yaitu yang pertama dengan mengukur Apa Lengan kita Ya mengukur lengan kita Dari ujung jari kita yang paling Ini ya Paling ujung Yaitu dari tengah ini ya Kemudian sampai ke siku kita Ini yang paling pas Ini anak panah saya itu panjangnya 70 cm Ya Enggak Satu ukurannya ini Kemudian yang kedua ada mengukur dengan Dikilani Ya Kemudian yang ketiga Ada yang mengukurnya Dikilani itu juga Ada yang tiga kilang Kemudian plus dengan Apa Satu depa Atau tiga jari dan seterusnya Ada banyak ragamnya Tetapi kemudian Yang ketiga Yang satu tadi Mengukur ini sampai ini Kemudian yang kedua di kilani Yang ketiga adalah Posisi ketika di Tarik Ya ketika kita mau menarik Anak panah kita Jadi ketika anak panah kita Setelah kita posisikan Ditarik Kemudian Apa ditahan Selama Paling tidak lima detik lah Misal kita Coba tarik Kita tahan Ini ujungnya Ya ujungnya ada di Depan itu Sampai lima detik Begitu kuat Ya otomatis itu tepat Ini contoh anak panah yang Lebih panjang Ini Saya pinjam Temen ya Ini panjangnya 75 Maaf 74 cm Kita lihat Kalau kita tarik Ya Masih ada Ujung masih sisa Sehingga Lihat larinya Anak panah itu Berbeda dengan Ketika ujungnya Atau poin Atau naselnya itu Hanya di depan saja Sehingga itu Yang lebih pas Untuk kita Nah Tapi Kang Kok ada juga Yang memanah lomba itu Anak panahnya panjang Tadi yang 74 cm Itu gimana Kang Itu pilihan ya Maksud saya pilihan gini Bagi para pemula Kadang itu Latihan pertama kali Itu biasanya sering kena Kalau di belakangnya itu Tembok atau apa Anak panah itu Cepat rusak Nah kalau anak panah ini Bentur tembok Apalagi yang Bahannya bukan dari Petong ini ya Kalau bahannya kayu itu Rawan untuk cepat Patah ya Atau retak Kalau petong ini Yang seratnya apalagi Kalau lurus itu Bagus sekali Sehingga lebih kuat Nah Kalau kita bentur tembok Ini yang rusak Atau gedusak Kan Adang perlu kita ganti Nah kalau panjang Otomatis ganti Jadi mungkin Anak panahnya yang Lebih panjang Biasanya itu dipakai Untuk yang Mula-mula belajar ya Mungkin seperti saya Dan Apa Yang juga pengen ngirit Ya pengen ngirit Jadi kalau teman-teman Pengen ngirit ya Monggo anak panah Dipanjangkan ya Lebih dari Nasanya tidak disini Tetapi agak Kesini gitu ya Tetapi kalau pengen Larinya anak panah Lebih pas Dan mengenai target Kami sarankan itu Ujung poin disini Bahkan kadang disini Dikasih Benang itu ya Atau sebagai tanda Kalau gak ada benang Selisai ini Ketika kita narik Klikernya Kalau di standar Ada kliker ya Itu Ketika kita merasakan Dingin Nah itu berarti Tarikan kita pas Disitu Ya Insya Allah Itu yang bisa Kami sampaikan Semoga Bermanfaat Pilih anak panah Yang tepat Untuk para pemegang Sunnah memanah Tetap bahagia Tetap kacik manah Dan jadilah Soft terdepan Dalam kebaikan Sukses dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa